Hai Om Swastiastu Oke teman-teman kali ini kita akan melihat kumpulan gogoh dari Banjar Kerenang dan pasar sekepulau Mekarsari dari tahun 2011 sampai 2019 kita mulai saja dari tahun 2011 let's go ini dia teman-teman karya di tahun 2011 dari Banjar Kerenang dan pasar teman-teman narasinga awatarai teman-teman ya dimana narasinga awataranya dah penjelmaan dari Dewa Wisnu ya teman-teman yang menjelma sebagai manusia yang berwujudkan singa ya yang datang ke bumi untuk menyamankan bumi dari raksasa yang jahat teman-teman ya Iya teman-teman bertangan banyak ya membawa banyak senjata juga teman-teman nah ini pada saat gogohnya diarah di malam pengerupukan ya teman-teman terlihat sangat bagus ya di malam hari pokoknya terlihat sangat keren ya benar-benar top lanjut ke 2012 let's go ini dia teman-teman karya di tahun 2012 dari Banjar Kerenang dan pasar teman-teman supportingnya ini adalah penglihatan teman-teman ya benar-benar mengerikan sekali ya joss oke lanjut ke 2013 let's go ini dia teman-teman karya di tahun 2013 dari Banjar Kerenang dan pasar teman-teman ya dua sosok raksasa ya yang memperebutkan seorang Dewi ya teman-teman benar-benar bagus sekali top lanjut ke 2014 cekidot ini dia teman-teman karya di tahun 2014 dari Banjar Kerenang dan pasar teman-teman ya pertarungan raksasa dengan kesatria ya teman-teman ya benar-benar bagus sekali top lanjut ke 2015 cekidot ini dia teman-teman karya di tahun 2015 2016 dari Banjar Kerenang ya teman-teman dengan judul kokoh catur muka bramo ya teman-teman ya bagus sekali ya bor kepala tiga membawa banyak selera juga ya bor tangan empat ya teman-teman joss oke lanjut ke 2016 let's go ini dia teman-teman karya di tahun 2016 dari Banjar Kerenang dan pasar teman-teman ya sosok-sosok raksasa yang bor tangan empat ya teman-teman sepertinya sedang ingin mengganggu ya atau ingin mengambil sebuah mayat ya teman-teman ya dari pacara pengabenan ya teman-teman benar-benar bagus sekali oke ya bagi teman-teman ya yang tidak tahu ya dimana itu lokasi dari Banjar Kerenang ini ya nah Banjar Kerenang ini terletak di Jalan Angrek nomor 14 Deso Dangin Purikangin dan pasar ya teman-teman lihat teman-teman bagus sekali ya mirip seperti wadah pengabenan asli ya teman-teman ya benar-benar top nih gogohnya dan juga wadahnya sangat tinggi ya teman-teman ya mengerikan sekali ya raksasanya pun juga sangat seram ya teman-teman benar-benar bagus sekali ya joss oke lanjut ke 2017 let's go ini dia teman-teman karya di tahun 2017 dari Banjar Kerenang dan pasar teman-teman sepertinya ini adalah Dewi Mahakali teman-teman ya penjelman dari Dewi Durga ya teman-teman ya benar-benar bagus sekali ya sangat menyeramkan wajahnya ya bertangan banyak ya teman-teman bertangan 10 ya di setiap tangannya juga membawa senjata yang berbeda-beda juga ya bagus sekali oke ya bagi teman-teman ya yang tidak tahu ya apa itu gogoh ya teman-teman nah gogoh adalah simbol berwujudan dari Butekalo ya teman-teman atau roh jahat roh halus ya teman-teman ya nah biasanya gogoh itu dibuat sebelum hari raya nyepi ya biasanya berlangsung pembuatan 2-3 bulan pembuatan ya teman-teman dengan biaya yang cukup gede ya yaitu puluhan juta ya teman-teman nah gogoh itu sendiri diarak 1 hari sebelum hari raya nyepi ya yaitu di malam pengerupukan ya teman-teman setelah selesai pengarakan gogoh biasanya gogoh itu langsung dibakar ya teman-teman sebagai simbol pemustahan dari roh jahat atau buta kalau itu sendiri ya teman-teman ya nah sekedar informasi ya teman-teman gogoh itu dibuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan ya seperti kayu, bambu, rotan, kertas, koran, apapun ya teman-teman yang penting ramah lingkungan ya dan mudah diurai ya teman-teman ya tidak boleh menggunakan gabus atau stereofam ya karena tidak ramah lingkungan ya teman-teman ya benar-benar jos lanjut ke 2018 cekidot ini dia teman-teman karya di tahun 2018 dari banyak kerenang dan pasar teman-teman ya sosok-sosok raksosok yang berwarna coklat ya teman-teman ya yang berkepala sangat banyak ya teman-teman bagus sekali ya lihat teman-teman berambut putih ya dan juga gogoh-gohnya cukup tinggi ya teman-teman ya yang juga lumayan besar ya benar-benar top chair oke kita lanjut ke 2019 let's go ini dia teman-teman karya di tahun 2019 dari banyak kerenang dan pasar ya teman-teman ya sosok-sosok raksasa yang berwarna urin ya teman-teman yang mempunyai kepala enam ya bertangan empat ya teman-teman ya bagus sekali ya lihat teman-teman dengan aksesoris yang cukup banyak ya benar-benar bagus ya dan wajah dari raksasa ini juga menyerapkan ya teman-teman bagus sekali ya nah ini di malam hari di banyak kerenang dan pasar ya teman-teman terlihat lebih bagus ya dari tahun ke tahun dari banyak kerenang dan pasar ini bagus-bagus semuanya teman-teman ya benar-benar joss oke teman-teman terima kasih saya ucapkan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih matur, suk, semua om santi, 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 om sub indo by broth3rmax